Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Totos Study Pada kesempatan kali ini, kita ingin membahas topik menggambar grafik fungsi eksponensial Topik ini adalah topik yang diajarkan di kelas 10 Matematika Peminatan Kita mulai topik ini, grafik fungsi eksponensial Bentuk dasarnya, bentuk dasarnya begini Kalau ada Y sama dengan A paket X A itu angka, A itu koefisien atau angka Nah, jadi begini Yang pertama-tama kita coba ya Bagaimana kalau A nya lebih besar dari satu Nah, misalnya Y sebenarnya 3 paket X Ini sebenarnya 3 paket X ya Nah, jadi kita buat nih Ini X nya Ini Y nya Kita coba ya Bagaimana kalau X nya 0 3 paket 0 3 paket 0 berapa? 3 paket 0 itu 1 Jadi kalau bilangan itu paket 0 jawabannya 1 Kecuali 0 paket 0 Ya, ini harus diingat Bilangan paket 0 jawabannya 1 Kecuali 0 paket 0 itu tak hingga Ya, ini tidak di definisikan Oke, kita lanjut Bagaimana kalau X nya 1? 3 paket 1 3 paket 1 3 paket 1 Kalau 2 bagaimana? 3 paket 2 9 Kalau negatif 1 bagaimana? 3 negatif 1 Kalau paket negatif? Pindah bawah 1 per 3 malah 1 Jadi 1 per 3 ya Gitu ya Nah, bagaimana kalau negatif 2? 3 min 2 1 per 3 kuadrat 1 per 9 Nah, kita mau menggambar titiknya Min 2,19 Kalau yang ini bagaimana? Min 1 1 per 3 0,1 1,3 2,9 Kita gambar disini-sini ya Nah, kita buat sketser saja ya Nah, ini kalau kita buat Ingat pakai skala ya 0,1 Kurang-kurang disini 0,1 Gitu ya 1,3 1,1 Waduh, ini udah tinggi sekali ya 0,3 Oh, salah ya Satunya Anggap pacar ya 2,9 2 Wah, berarti disini ya Nah, sekarang coba lihat Negatif 1 Seperti 3 Negatif 1 Ya, selesai Negatif 1 Seperti 3 Oh, jadi kecil ya Jadi disini ya Negatif 2 Seperti 9 Disini ya Disini ya Nah, itu Gafiknya itu Gak pernah menyentuh 0 ya Gak pernah jadi negatif ya 3 dipangkatin berapa saja Gak bakalan jadi negatif ya Oke, jadi Gafiknya itu nanti dia menengkung Nah, yang sering kita butuh tahu Yang sering ditanyakan Yang pertama misalnya gitu Domain Domain itu apa ya Domain itu daerah asal Daerah asal itu apa Daerah asal itu sumbu X Nah, bagaimana di sumbu X Itu Semua boleh Ya, meski negatif boleh Meski 0 boleh Meski musti boleh Nah, ini Atau boleh juga Nulis yang begini Dari negatif Tahingga sampai tahingga Boleh semuanya Tanya gitu ya Oke Yang kedua Range Range itu adalah Daerah asal Daerah asal itu Disembuhi Nah Di sumbu Y bisa gak negatif Gak bisa ya Nah, itu ya Sekecil-kecilnya kan Ini Mau menyentuh Sumbu X Jadi range nya itu Misalnya ditulis gini Y Y nya lebih besar dari 0 Ini elemen T Atau Ada juga nulis gini Nol boleh gak? Nol gak boleh ya Nol gak bisa ya Nol sampai Tahingga Begitu Nol disini Bisa 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 Yang ketiga Yang ketiga itu Jadi Jadi Kadang ditanya asimtot 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 itu Definisinya Garis Yang Pembatasnya gitu ya Atau Didekati Tapi tidak bisa Direwati Nah, di soal ini Ada asimtotnya Asimtotnya itu Sumbu X Sumbu X Atau Sumbu X itu Y Sebenarnya Bagaimana? Bisa ya Berikutnya Bagaimana dengan fungsinya? Continue gak? Continue atau tidak? Jawabannya continue Continue itu artinya Semuanya Semuanya Nyambung gitu Kalau tidak continue Berarti ada yang putus-putus Nah ini continue Nah Bisa Lalu Naik atau turun? Monotone Naik atau monotone Turun? Nah itu kita lihatnya Dari kiri Dari kiri Oh ini naik ya? Jadi ini Monotone Nah Ada lagi Ada lagi Satu lagi Tanya Intercept Disini ada ya Nomor 6 Intercept Apaan itu ya? Intercept 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 itu sebenarnya titik potong Nah Coba kita lihat Ada titik potong sumu X gak? Gak ada ya Sumu X gak pernah dipotong Ini sumu X Tapi ada titik potong Atau intercept dengan sumu Y Disini ya? Iya Ini apa ini koordinatnya? 0,1 0,1 Ini interceptnya Dengan sumu Y Lalu ditanya Nah Kira-kira seperti itu Jadi kita sudah Ehm Melihat Ehm Isi-isinya Grafikusi eksponensial Berikutnya Bagaimana kalau A-nya itu pecahan? Kita coba ya Oke yang kedua Nah Kita masih mau mencoba Ya Vy Sebenarnya aparat X Tapi Bagaimana kalau A-nya itu Pecahan Antara 0 sampai 1 Kita coba ya Bagaimana kalau Vy Sampai dengan 1 per 3 X X Begitu ya Oh iya sebagai informasi Ini kan sebenarnya bisa ya Hias Jadi nulisnya begini 3 per 3 1 X Jadi ini sebenarnya sama ya Sebagai info aja ya Tapi kita mau lihat yang ini ya Oke Nah mari kita lihat Nah kita coba Kita bedah X Y-nya Sama ya Sama ya Kita isi Kita coba Bagaimana kalau 0 Sepertiga Pangkat 0 Sepertiga Pangkat 0 Sepertiga pangkat 0 Itu 1 Bagaimana kalau 1 Sepertiga pangkat 1 Sepertiga pangkat 1 Itu sepertiga Bagaimana kalau 2 Sepertiga pangkat 2 Atau sepert 9 Begitu ya Selain negatif 1 Bagaimana sepertiga Pangkat negatif 1 Ini kalau pangkat min Yang diatas jadi di bawah Yang di bawah jadi diatas Ini jadi 3 Ya Bagaimana kalau minus 2 Sepertiga pangkat minus 2 Ini juga jadi 3 Pangkat 2 nanti Jadi 3 Pangkat 2 Itu 9 Oke kita sudah siap menggambar Saya gambar disini saja Ini X X Y Nah kita mau menggambar Ini ya 0,1 0,1 Pura-pura disitu Ya Negatif 1 Tiga Pura-pura disitu Pura-pura disitu Disitu sketch saya Buat pura-pura Negatif 2 9 Anggap lo disini Lalu yang Satu jadi sepertiga 1,13 Jadi kecil ya Jadi kecil ya Disitu Dua jadi lebih kecil lagi Sini Yang pertama Kita bedah Domain 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 itu apa tadi Daerah Asal Asal Ya Asalnya Nah ini Di semua X Semuanya boleh Jadi kita tidak tulis X Atau Ada juga yang nulis begini Jadi negatif Tahiga Tahiga Boleh Yang kedua Kita mau Bedah Range Rangenya Range itu daerah Hasil Dan hasil itu di Sumbu Y Sumbu Y nya bisa negatif gak? Gak bisa Dibatasi oleh Sumbu X Berarti Y nya itu Lebih besar dari nol Ya Mengatakan ya Atau Boleh mengatakannya gini Dari nol sampai tahiga Yang ketiga Asimton Atau asimtut Ya Asimtut nya itu Garis yang Didekati Membatasi Tapi tidak dilewati Sumbu X Sumbu X itu Sebenarnya Y Sumbu X 24 Continue gak? Maksudnya Nyambung terus gak? Continue Gak ada yang tiba-tiba Uh Tidak ada Tidak ada Tapi nyambung terus Continue Yang kelima Ini naik atau turun? Oh itu Nonton Liatin dari kiri ya Nonton Turun Gitu ya Bikutnya yang keenam Ada intercept 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 Coba Titik kotong Ada Dengan sumbu Y Ya Dengan sumbu Y Kondinatnya berapa? Kondinatnya 0,1 Sampai sini Coba kita lihat ya Yang hasil pekerjaan tadi Nah Tapi itu Nah Bentuknya Mirip ya 0,1 Dia juga 0,1 Dia turun Kalau yang ini Naik Sampai berjumpa Di video-video selanjutnya Semoga berhasil semuanya Semoga berhasil semuanya